Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap kalian sehat-sehat ya Walaupun kita di rumah, kita mulai semangat belajar ya Iya, kita harus tetap menjaga kesehatan kita Kita harus tetap menjaga kebugaran kita Kita kalau berpergian harus tetap pakai masker Karena apa? Karena Kalau kita menjaga kesehatan kita, kita juga menjaga kesehatan orang lain Ya, ingat Tuhan Yesus mencintai kita, Tuhan Yesus menayangi kita Tuhan Yesus mau supaya kita tetap sehat Tuhan Yesus mau supaya kita tetap bisa belajar tentunya Kita masih melanjutkan pembelajaran kita yang minggu yang lalu ya Jadi, tema pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah Perempuan dan laki-laki sederajat Maksudnya apa ya? Nanti akan kita lihat ya Nanti diharapkan, nanti dalam pembelajaran ini Kita akan semakin menyadari bahwa kita itu Laki-laki dan perempuan itu sederajat Ya, terus kemudian nanti juga kita akan ya Melihat bahwa laki-laki dan perempuan ya Meskipun memiliki kodrat yang berbeda Tetapi, laki-laki dan perempuan memiliki derajat Serta martabat yang sama ya Ini penting Dan nanti juga kita akan lihat bahwa laki-laki dan perempuan Situasi Taman Eden Taman Eden atau surga ya Ketika semua diciptakan oleh Tuhan ya Ada terang, ada gelap, ada daratan, ada lautan, ada hewan-hewan ya Terus yang terakhir diciptakannya lah manusia Ya, manusia pertama siapa namanya Ya, Adam ya Adam diciptakan oleh Tuhan Kemudian diletakkan atau ditempatkan di Taman Eden atau Firdaus Ya, karena Adam sendirian Kemudian diciptakan lah Ya, perempuan Ya, namanya siapa perempuan ini Ya, Hawa Jadi, karena Adam sendirian Ya, ingat ya Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri ya Jadi, karena Adam sendirian Kemudian diciptakannya lah Hawa Untuk menemani Adam Menjadi penolong Ya, jadi diciptakan lah Hawa Ya, jadi mereka Jadi, Adam tidak lagi sendirian Ya, Adam ada teman Yaitu Hawa Ya kan Nah, dan mereka harus Saling melengkapi Ya, laki-laki dan perempuan itu harus saling melengkapi Terus, kemudian Apa lagi? Harus saling bekerja sama tentunya ya Tidak bisa sendiri-sendiri Harus bekerja sama Terus, apa lagi? Ya, harus saling menyempurnakan Kenapa? Karena kita masing-masing unik ya Memiliki kelemahan Memiliki kelebihan ya Antara laki-laki dan perempuan Jadi, harus saling melengkapi tentunya Ya kan? Teman-teman Anak-anakku ya Itu Lah Adam dan Hawa itu Memiliki martabat yang sepadan Martabat yang sama Ya, seperti kita Laki-laki dan perempuan ya Martabat kita sama Kita sepadan Tidak ada yang lebih tinggi Tidak ada yang lebih rendah Ya kan? Karena apa? Ingat ya Tuhan berfirman Ya Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya Yang sepadan dengan dia Ya Allah berfirman demikian Jadi, sepadan Sepadan itu artinya Tidak ada yang lebih tinggi Tidak ada yang lebih rendah Sama Ya Walaupun Ya Yang diciptakan pertama itu Siapa? Si Adam tentunya Maka Adam Ya Ketika Adam tertidur Lep Kemudian Diambillah Tulang rusuknya Ya Kemudian Diletakkanlah Di Hawa Dan jadilah Manusia baru Yaitu Hawa Hawa Jadi Hawa Diciptakan dari Tulang apa? Tulang rusuk Ya Kenapa dari tulang rusuk? Karena memang Supaya bisa menjadi penolong Ya Kenapa sih Hawa Tidak dibuat dari tulang kepala? Ya Nanti kalau dari tulang kepala Jadi Saling Apa? Saling Merendahkan satu sama lain Atau Tidak diambilkan dari tulang kaki Ya Nanti saling menginjak satu sama lain Tetapi dari tulang rusuk Ya Supaya apa? Supaya Laki-laki dan perempuan Bisa menjadi Penolong Ya Satu dengan yang lain Ingat Firman Allah Tidak baik Kalau manusia itu Seorang diri saja Ya Aku akan menjadikan penolong baginya Yang sepadan dengan dia Ya Ingat Ya Bahwa manusia laki-laki Dan manusia perempuan itu Unik Berbeda Tetapi Tidak untuk Apa? Tidak untuk menjatuhkan satu dengan yang lain Tetapi untuk Saling melengkapi Untuk bekerja sama Dan Saling menyempurnakan Ya Anak-anakku Jelas ya? Ya Sekali lagi Walaupun Masing-masing dari kita itu Unik Dan khas Ya Anak-anakku Kita sebagai Laki-laki Kita sebagai Perempuan Ya Memang Di dalam masyarakat Ada yang beranggapan Bahwa Perempuan Lebih Dari Lebih rendah Daripada Laki-laki Ada ya Yang mengatakan demikian Ada juga yang mengatakan Derajat perempuan itu Lebih tinggi dari Kaum laki-laki Ya Tetap ada di masyarakat Ya Tetapi Misalnya kita contohkan Ya Misalkan orang yang beranggapan Bahwa perempuan lebih rendah Daripada laki-laki Maka orang itu akan Mengatakan Kaum perempuan Cukup bekerja di dapur saja Dia mengurus rumah Ya Merawat anak-anak Dan melakukan kegiatan Di dalam Di dalam rumah saja Ya Terus kemudian Apa Jadi perempuan Tidak perlu sekolah Atau menampu Pendidikan yang tinggi Karena apa Tidak ada gunanya Karena apa Karena tugasnya Hanya di dapur Mengurus rumah Dan merawat anak-anak Ya Jadi menganggap Perempuan lebih rendah Daripada laki-laki Ya Dan juga Laki-laki harus Berpendidikan tinggi Harus bekerja Dan mencari nafkah Untuk menghidupi keluarga Ya Seolah-olah Laki-laki menjadi Lebih tinggi Ya Dan menganggap Perempuan lebih rendah Tetapi nanti Kalau Di dalam masyarakat juga Ada yang mengatakan Derajat perempuan itu Lebih tinggi Dari kaum laki-laki Maka Perempuan itu Biasanya Tidak perlu Bekerja keras Ya Karena Pekerjaan Ya Dan nafkah Mutlak Menjadi tanggung jawab Laki-laki Ya Di rumah saja Nggak usah ngapa-ngapain Ya Sayang-sayang Nggak boleh kotor Ya Perempuan sekali lagi Seolah-olah menjadi Perhiasan Atau atasan Atau bos Ya Disebut sebagai perhiasan Karena Perempuan tidak boleh kotor Ya Dan Disebut atasan Karena laki-laki harus Tunduk dan taat kepada Perempuan Ya Perempuan tidak boleh salah Nah Ada yang mengatakan demikian Ya Itu dalam masyarakat Teman-teman Tetapi sesungguhnya Anak-anakku ya Kita harus memandang Laki-laki dan perempuan itu Memiliki martabat Dan derajat yang Sama Ya kan Laki-laki dan perempuan Memiliki hak Serta Kesempatan yang sama Untuk meraih cita-cita Dan Mengembangkan Kemampuan Ya Maka Selain Sifat kodrati kita Sebagai perempuan Dan laki-laki Dapat Melakukan kebiasaan-kebiasaan Serta kegiatan yang sama Ya kan Nah Misalnya Nanti kita akan lihat Teman-teman ya Contoh-contoh Bagaimana Laki-laki dan perempuan itu Sekarang Ya dalam pekerjaan Misalnya Tidak Apa namanya Tidak melulu Itu milik perempuan Tidak semerta-merta Itu milik laki-laki Ya Nanti akan kita lihat Di masyarakat Misalnya Nanti ada sopir Yang Apa Sopir angkot Atau sopir bis Yang perempuan Ya Jadi sekarang sudah Apa Sekarang sudah menjadi Milik bersama Ya Tidak lagi Menjadi Oh itu pekerjaan laki-laki Oh itu pekerjaan perempuan Tidak ya Sekali lagi Karena Kita memiliki markabat Dan derajat yang Sama Anak-anak Ya Misalnya sekarang Kita lihat nih Pemain sepak bola Pemain sepak bola Ya Pemain sepak bola Sekarang bukan hanya Milik laki-laki ya Kalau kita lihat televisi Misalkan ada sepak bola wanita Terus menjadi tentara Oh mau jadi tentara Oh sekarang banyak nih Tentara-tentara yang wanita Yang perempuan ya Ya Supir bis Supir bus ya Itu juga Ada yang perempuan Ya Tidak melulu itu Bukan profesi Laki-laki saja Ya Atau misalnya Nanti akan kita lihat juga Ya ada perempuan Yang berprofesi Sebagai montir Ya atau bengkel Ya Jadi Ini Bukan lagi merupakan Pekerjaan laki-laki Ya Atau mungkin itu hanya Pekerjaan perempuan Ya Laki-laki pun bisa Merawat bayi Misalnya Memasak Sekarang banyak tuh Di TV ya Koki-koki Atau juru masak Yang laki-laki Ya Mencuci pakaian Menjahit pakaian Dan sebagainya Ya Jadi ini Merupakan Pekerjaan Ya Bukan hanya Milik satu Satu apa Satu jenis kelamin saja Ya Bukan hanya milik perempuan Atau milik laki-laki saja Tetapi bisa dikerjakan Secara Bersama-sama Ya Hal ini menunjukkan Bahwa Laki-laki dan perempuan Sekali lagi memiliki Derajat yang Sama Ya Meskipun Ya terdapat Kebiasaan Dan kegiatan Yang tidak mungkin Diubah Ya Yaitu misalnya Kebiasaan Dan kegiatan Yang terkait dengan Kodrat Sebagai laki-laki Dan perempuan Ya Misalnya Mengandung Ya Mengandung itu Hanya punya perempuan Ya Ibu kita Menyusui bayi Ya Itu hanya untuk Perempuan Ibu kita Ya Bapak kita Atau kita Ya Laki-laki Ya tidak bisa dong Untuk melahirkan Menyusui bayi Karena secara Kodrat Kita berbeda Dan Tidak bisa ditukar Ya Itu hanya milik Perempuan Dan sebaliknya Ya Jadi ada sesuatu yang Kodrati Yang diberikan Allah kepada kita Secara berbeda Dan kita harus menerima itu Ya Sebagai sesuatu yang Berbeda Yang indah adanya Ya Dan kita Harus saling Melengkapi Dan Menyempurnakan Tentunya Ya Anak-anakku Kita akan mendengar Firman Tuhan Dari kitab Kejadian Tentang Laki-laki Dan perempuan Itu sepadan Ya Akan kita baca Sama-sama Nanti Anak-anakku Juga bisa membaca Berfirman Berfirmanlah Allah Baiklah kita Menjadikan manusia Menurut gambar Dan rupa kita Supaya mereka Berkuasa atas Ikan-ikan di laut Dan burung-burung Di udara Dan atas ternak Dan atas seluruh bumi Dan atas segala Binatang melata Yang merayap Di bumi Maka Allah Menciptakan manusia Itu Menurut gambarnya Menurut gambar Allah Diciptakannya Dia Laki-laki Dan perempuan Diciptakannya Mereka Tuhan Allah Berfirman Tidak baik Kalau manusia Itu seorang diri Saja Aku akan Menjadikan penolong Baginya Yang sepadan Dengan dia Manusia itu Memberi nama Kepada Segala ternak Kepada burung-burung Di udara Dan kepada Segala binatang Hutan Tetapi Baginya sendiri Ia tidak mencumpai Penolong Yang sepadan Dengan dia Lalu Tuhan Allah Membuat manusia Itu tidur Nyenyak Ketika ia tidur Tuhan Allah Mengambil Salah satu Rusuk Daripadanya Lalu Menutup tempat itu Dengan daging Dan Dari rusuk Yang diambil Tuhan Allah Dari manusia itu Diciptakannya Seorang Perempuan Lalu Dibawanya Kepada Manusia itu Lalu Berkatalah Manusia itu Inilah dia Tulang dari Tulangku Dan Daging dari Dagingku Ia akan Dinamai Perempuan Sebab Ia Diambil Dari Laki-laki Ya Teman-teman Itulah Itulah kutipan Dari Firman Allah Dari kitab Kejadian Yang menggambarkan Bagaimana Laki-laki Dan perempuan Itu sepadan Sederajat Tidak Tidak ada yang Lebih tinggi Satu dengan Yang lain Harus saling Melengkapi Anak-anakku Kita bisa simpulkan Pembelajaran kita Pada kesempatan hari ini Bahwa Allah Menciptakan manusia Laki-laki Dan perempuan Dengan tujuan Agar Di antara Keduanya Terjalin kerjasama Untuk saling Menyempurnakan Saling Melengkapi Dan Sikap kerjasama Dibutuhkan Agar keduanya Dapat Melaksanakan Rencana Allah Dalam Membangun Dunia Tentunya Ya Dan Allah Tidak mengendaki Jika laki-laki Dan perempuan Berjalan Masing-masing Karena hal itu Tidak baik Di mata Tuhan Perempuan Diciptakan Dari tulang rusuk Laki-laki Seperti Tadi di awal Dikatakan Hendak menyatakan Bahwa Perempuan Dan laki-laki Berasal dari Sumber yang sama Sehingga Keduanya Sederajat Perempuan Merupakan Pendamping Laki-laki Yang sederajat Untuk Disayangi Dan dikasih Sebagai Teman Perempuan Tidak diciptakan Dari tulang kepala Untuk Menguasai Laki-laki Dan juga Tidak diciptakan Dari tulang kaki Untuk menjadi Bawahan Oleh laki-laki Jadi Diambil dari tulang rusuk Untuk saling Melengkapi Ya Sebagai teman Ya Laki-laki dan perempuan Dapat saling menghargai Tentunya ya Menghormati Dan Dapat saling membantu Dalam suka dan duka Tentunya ya Ketika kita Bersahabat Satu dengan yang lain Ya Kita dapat Betul-betul saling menghargai Ya Tidak saling mengajak Eh dasar perempuan Eh dasar laki-laki Enggak ya Harus saling menghargai Apa sih yang bisa Saya lakukan untuk kamu Ya Menolong 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 teman Ya Itu nanti Sebagai wujud kita Menghargai Bahwa kita memang Laki-laki dan perempuan Itu sederajat Ya Anak-anakku Ya Antara laki-laki dan perempuan Ya selain Tadi saya katakan Terdapat banyak persamaan Terdapat juga Perbedaan Ya yang menarik Yang sangat khas Yang sangat unik Ya Laki-laki dan perempuan Memiliki kekasannya Masing-masing Ya Selain Perbedaan jasmani Terdapat pula Perbedaan Kemampuan Ya Dan pembawaan Serta Sifat-sifat Ya Laki-laki dan perempuan Jelas memiliki perbedaan Ya Secara fisik Maupun secara sifat-sifat Ya Mungkin kalau perempuan Lebih halus Ya Laki-laki Sedikit lebih kasar Ya Nah itu Merupakan sifat-sifat Yang membedakan juga Ya Dan Ya perbedaan itu Sekali lagi Tidak menyebabkan Laki-laki dan perempuan Saling bertolak belakang Tetapi Ya Harus saling Mengasih dan Melengkapi Ya Laki-laki secara fisik Lebih kuat Ya harus Mampu menolong juga Perempuan Ya Perempuan secara Fisik Apa namanya Lebih lembut Ya Harus bisa Juga nanti Memberi penghiburan Kepada laki-laki Ya Karena apa? Karena Masing-masing kita Berbeda untuk Saling melengkapi Tentunya Ya Jadi oleh sebab itu Antara laki-laki dan perempuan Andanya kita harus saling Menghormati dan Mencintai Ya Menyayangi Satu dengan yang lain Ya Anak-anak terkasih Ya Meskipun Ya Memiliki kode berbeda Tetapi laki-laki dan perempuan Memiliki Derajat Serta martabat yang sama Ya Ini harus kita ulang-ulang terus Supaya apa? Supaya tertanam dalam diri kita Kita laki-laki dan perempuan Sederajat Ya Serta Memiliki martabat yang Sama Ya kan? Dan Laki-laki dan perempuan Andanya saling Menghargai Dan Bekerja sama Dalam Membangun hidup yang Lebih baik Tentunya Ya Nah teman-teman Silahkan Tanamkan dalam batin Kalimat di atas itu Ulangi berkali-kali Ya Sambil memejamkan mata Kalau sambil memejamkan mata Tidak bisa ya Oke Sambil Membuka matanya Dibaca Dibaca keras-keras Ya Mari bersama-sama Dengan saya Ya Dua kalimat terakhir tadi Meskipun memiliki Kodrat yang berbeda Tetapi Laki-laki dan perempuan Memiliki Derajat Serta martabat yang sama Laki-laki dan perempuan Hendaknya saling menghargai Dan saling Dan bekerja sama Dalam membangun hidup Yang lebih baik Ya Silahkan teman-teman Ulangi lagi Ya Dalam hati Teriakan yang keras Ya Supaya sungguh-sungguh tertanam Dalam Hati kita Ya Dalam batin kita Bahwa apa Bahwa sekali lagi Laki-laki dan perempuan Meskipun berbeda Tetapi tetap Sama Ya Sederajat Tidak ada yang lebih baik Satu dengan yang lain Ya Harus saling melengkapi Nah sekarang Yuk Kita buat doa Sebagai ungkapan syukur kita Bahwa Kita laki-laki dan perempuan Diciptakan sederajat Dan semahabat Silahkan Buat doa Kemudian itu doanya nanti Digunakan untuk Menutup Pembelajaran kita Ya Jadi ungkapan syukur kita Misalnya Ya Tuhan Terima kasih Karena Engkau menciptakan Aku sebagai perempuan Semoga Aku bisa menjadi penolong Bagi Teman-temanku yang Laki-laki Nah misalnya seperti itu Ya Silahkan Ungkapan rasa syukurmu itu Oke Nanti Silahkan doakan dalam hati Ya Boleh di Boleh juga bersama orang tuamu Ya Tunjukkan juga kepada orang tuamu Juga boleh Mama, Papa, aku mau berdoa Ini doa yang aku buat Ya Doa ini khusus untuk Mendoakan Teman-teman aku Yang berbeda jenis dengan aku Ya Kalau misalkan yang laki-laki Silahkan mengungkapkan Rasa syukurmu Kemudian apa Kemudian Mendoakan juga Oh Supaya kita bisa berguna Saling melengkapi Satu dengan yang lain Oke Terima kasih Saya kira Pembelajarannya kita cukup Pada kesempatan ini Ya Pelajaran kali ini Tidak mengingatkan kita Bahwa Kita sebagai laki-laki Kita sebagai perempuan Sederajat Ya Oke Terima kasih Sampai ketemu di Pembelajaran kita berikutnya Jangan lupa Anak-anakku Yang belum subscribe Ya Tekan tombol subscribe Ya Di bawah Ya Semoga ini bisa menjadi Sarana kita untuk Terus belajar Ya Kita saling mendukung Satu dengan yang lain Saya berdoa Supaya anak-anakku Selalu sehat Dirindungi Apa yang dicita-citakan Dapat sungguh tercapai Ya Berkat apa Berkat usaha Dan doa-doa kita Ya Jangan lupa Kita harus mengawali Seluruh kegiatan kita Pembelajaran kita Dan mengakhiri juga Dengan doa Supaya apa Supaya Tuhan selalu Menjagai Tuhan selalu menyertai Perjalanan hidup kita Oke Sampai ketemu di Pembelajaran kita berikutnya Bye-bye Dan Tuhan memberkati God bless you